Intro Aparat gabungan TNI Polri dan pemerintah daerah di Tanjung Pinang melakukan aksi pencegahan kebakaran hutan dan lahat. Aksi peduli lingkungan ini juga turut melibatkan kelompok masyarakat yang akan berjaga di kawasan rawan kebakaran. Aksi nyata pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan aparat gabungan bersama kelompok masyarakat di Tanjung Pinang. Upaya pencegahan karhutlah meliputi patroli rutin di wilayah rawan kebakaran, seperti di kawasan hutan lindung yang berada di kecamatan Bukit Bestari. Beberapa tahun silam, puluhan hektare lahan hutan lindung yang berada di dalam kota ini ludes terbakar. Kapol Resta Tanjung Pinang Kombes Heribertus Ompusunggu mengatakan tim gabungan akan ditempat di tiap pos pemantauan. Secara berkala, mereka akan melakukan patroli untuk memantau kemungkinan adanya titik api. Jadi ke depan akan ada, kita akan saling kasih informasi. Untuk dampaknya nanti sudah ada, ada nomor 24 jam. Tadi sudah pernah dicoba sama Pak RT, apabila terjadi sedikit, kita akan langsung kontek untuk setiap stakeholder yang terkait. Dan ada titik-titik apa tadi, ada lima titik akan kita sampaikan juga pada dinas kebunan untuk diperbaiki. Alhamdulillah disetujui tapi belum terlaksana. Insya Allah secepatnya itu yang diutamakan dulu. Kalau untuk pengawasan sekitar hutan? Untuk pengawasan, biasanya yang dulu-dulu ada yang dijaga itu Pak, ada penjagaan. Hampir 24 jam. Nah itulah. Tapi sekarang agak molor gitu. Agak molor. Iya, iya betul. Harapan kita untuk ditekankan lagi lah. Harapan kita supaya diaktifkan lagi lah. Ini kan belakangan dijaga kutana nih, mobil pun tak bisa diportal. Jadi sampai sekarang Alhamdulillah tak ada lagi semenjak 2001 sampai sekarang. 2021. Ya, yang terakhir besar itu kemarin, itu lama. Kami pun di kelurahan pakai piket, jaga malam kan. Setelah itu nggak ada. Mengenai fasilitas? Kalau fasilitas tadi yang saya bilang hidran yang penting. Karena tadi dia udah bilang diusahakan kan. Karena waktu hari H itu hidran sangat penting. Hidran itu. Karena hidran itu memang sering dicuri aja. Harus modifikasi modelnya yang tak dicuri orang lah. Karena itu. Suprianto, GoTV News, ngelaporkan.